Hi Tribuners Kembali lagi bersama saya Pak Amir Ramadhan, reporter Tribunus.com Saat ini Saya tengah berada di halaman Ditukas Krimon Polda Mikrogaya Di dalam konferensi pers Ungkapan hasil operasi Koalisyen Kewilayahan Sikat Jaya 2022 Sebelum menarik gelat oleh Ditukas Krimon Dan Polres Jajaran Polda Mikrogaya Seperti yang Tribunus lihat Di layar kaca saat ini Terdapat Sejumlah atau Bahkan puluhan Tersangka Yang merupakan Para pelaku Tindak kejahatan Sejumlah tindak kejahatan yang berhasil Diringkut oleh Jajaran Jajaran Krimon Polda Mikrogaya Dan Polres Jajaran Wilayah Polda Mikrogaya Selama Tahun 2022 Ini Tindak kejahatan yang berhasil Dan ini polisi juga menampilkan sejumlah barang bukti yang merupakan hasil tangkapan dari Jajaran Polres Atau Polres jajaran Polda Metro Jaya selama operasi Sikat Jaya 2022 ini Terlihat Sejumlah barang bukti baik yang berhasil tangkapan Salah satunya ada dari Res Polres Trodepok Res Pelabuhan Polres Pelabuhan Dan juga Polres Bandara Serta Disini juga ada Polres Metro Jakarta Utara Dan juga ada Polres Metro Atau Polres Lainnya di Bilayah Hukum Polda Metro Jaya Rencananya dalam konferensi pers ini Nantinya akan menjadi Yang akan menunggu dalam konferensi pers Adalah Kapitul Mas Pol dan Metro Jaya Komitul Mas Pol dan Metro Jaya Komitul Mas Pol dan Bapak Luruhan Dan Direktur Kriminal Seperti itu Nelestat Kriminal Umum Polres Pol Hukum Polda Metro Jaya Saat ini kami Disini masih menunggu kehadiran keduanya Untuk nantinya akan Membawakan Konferensi pers Pada siang hari ini Berikut adalah Suasana di depan Atau di halaman Dari DITRASKRIMUM Polda Metro Jaya Yang nilai Konferensi pers Pengelenggapan hasil operasi Kepolisian kewilayahan Sikat Jaya 2022 Sepanjang Yang digelar oleh DITRASKRIMUM Polda Metro Jaya Dan Polres Jajaran Jadi benar Untuk informasi selanjutnya Akan Saya sampaikan lagi Pada saat Sesi konferensi pers Yang Sebentar lagi Nampaknya akan Segera digelar Terima kasih Sampai jumpa